Intro Hai, saat ini aku lagi ada di Yogyakarta Tepatnya di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Dan aku lagi bermalam di salah satu penginapan yang bernuansa Jawa di Yogyakarta Namanya adalah The Satu Stay Cayenne Penginapan ini mengambil tema etik khas Jawa sebagai konsepnya Jadi cukup berkarakter dan menarik nih untuk didatengin kalau lagi di Yogyakarta Anyway, aku booking tipe kamar superior room yang kapasitas untuk dua orang Dan ini dia interiornya Terdapat satu queen bed, TV, dua kursi, dan coffee table Terus kamar ini juga punya toilet yang bersih dan lengkap dengan amenitiesnya Masih sesuai dengan konsepnya, di kamar ini juga dilengkapi dengan dekorasi dan furniture yang identik dengan karakter Jawa Untuk harganya juga cukup terjangkau Ada di kisaran 200-400an ribu tergantung tipe kamar apa yang kamu pilih Tapi untuk kamar yang aku booking ini adalah sekitar 300 ribuan per nightnya Selain area kamar, penerapan tema etnik Jawa juga terdapat pada area outdoor atau lounge-nya nih Sangat terlihat jelas ya dalam pemilihan furniture dan dekorasi-dekorasi yang digunakan di sini Terus ditambah lagi, material lantai yang juga bermotif batik sangat mendukung dalam menciptakan nuansa Jawa di penginapan ini Anyway, area lounge ini menjadi area yang nyaman untuk pengunjung yang mungkin suka duduk-duduk dan baca buku Karena di ruang ini mereka juga menyediakan aneka buku bacaan Atau untuk pengunjung yang kesini sambil kerja juga nyaman banget nih ngerjain pekerjaannya di sini Selain itu, area lounge ini merupakan area semi-outdoor dan tetap adem karena banyak tanaman, pohon, dan terdapat kolam ikan juga Sehingga terciptalah suasana yang tenang dan nyaman Oh iya, area lounge ini berhubungan langsung juga dengan area fasilitas hiburan Yaitu aktivitas pembuatan barang-barang dekoratif dari tanah liat Atau biasa disebut dengan pottery class Sebenernya ada banyak aktivitas hiburan lainnya nih di sini Seperti pembuatan makrami, painting, yoga class, dan semua itu bisa dibuka langsung ke pihak The Satu Stay Care-nya ya Menarik banget nih aktivitas-aktivitas yang bisa diikutin untuk kalian yang mau stay di sini Sekarang aku lagi naik ke atas karena penasaran aja nih Dan ternyata di lantai dua ini juga ada beberapa kamar dengan tipe yang berbeda-beda Untuk aksesnya melewati koridor balkon yang menghadap langsung ke arah garden Adem banget deh suasananya Karena area ini cukup terbuka jadi terdapat sirkulasi udara yang bagus Dan dilengkapi juga dengan banyaknya tanaman nih di sini Terus area teras dan balkon di lantai ini juga disediain tempat duduk untuk pengunjung Next aku mau turun telusurin area outdoor dari The Satu Stay Care-nya ini Ternyata cukup luas juga nih lahannya Dan hampir di setiap sudutnya terdapat beberapa kursi untuk duduk-duduk menikmati area outdoornya Dan masih dilengkapi juga dengan lukisan dan furniture yang masih sesuai dengan tema etnik khas Jawa Selain itu juga ada kolam renang nih dengan dekorasi yang cantik juga Di area ini juga banyak tersebar tempat duduk untuk penghuni hotel sarapan pagi Bisa juga untuk nongkrong ataupun jadi spot foto nih karena dikelilingin oleh ambience yang cantik Oh iya area swimming poolnya itu sebelahan dengan area breakfast yang konsepnya prasmanan gitu Terus setelah ambil makanan nanti kita bisa makan dimana aja Asal masih di area ini ya Untuk menu sarapannya cukup variasi dan saat ini aku milih untuk makan roti panggang Sekarang aku mau menikmati sarapanku dan suasana The Satu Stay Cayenne ini Sekarang aku mau menikmati sarapanku dan suasana The Satu Stay Cayenne ini Ya videoku kali ini, semoga info-infonya membantu untuk kalian yang lagi mau stay di Yogyakarta tapi masih bingung nih mau kemana. The Satu Stay Cayenne ini bisa banget jadi pilihan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching.